Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Salah satu pengerjilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan fikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Yang melemahkan semangat ada dua. Pertama prasangka, kedua hati busuk. Manusia itu asalnya dari tanah. Makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adat dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya. Tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memenjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama, Kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-cita tercapai, terutama di hari tuanya, Dia akan menekur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pai. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Tiga rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, Yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Tidak ada karib atau kerabat yang lebih setia daripada seorang teman Yang menyokong dan membantu membesarkan hati, Memberanikan kita di dalam menempuh suatu perbuatan baik. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan Tanpa mengetahui keburukan yang kemudian anda dapat. Jika ingin melihat orang Islam, Maka lihatlah ketika hari raya Idil Fitri. Itulah orang Islam. Tetapi jika mau melihat orang beriman, Maka datanglah ke masjid ketika solat subuh. Biarkan rumbi patah. Biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Air mata berasa asing. Itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Semakin banyak ilmu, Semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, Semakin sempit hidup. Biarpun seribu kapal tenggelam di lautan. Namun, Cita-cita manusia tidak pernah padam. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Kerana di dalam mencoba, Itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jika gherah telah hilang dari hati, Gantinya hanya satu. Yaitu kain kafan tiga lapis. Sebab kehilangan gherah sama dengan mati. Bukan dilarang membuat cita-cita yang baru. Tetapi berfikirlah dengan wajar. Yang akan datang itu disyukuri. Yang telah ada itu lebih disyukuri lagi. Jaranglah orang berjasa yang mendapat pangkat dunia. Sebab pangkat dunia itu didapat dengan saling berbukan dan saling berkejaran. Saling menekan dan saling mengfitnah. Jangan tangisi yang telah hilang. Tapi syukuri yang masih ada. Jika engkau fakir miskin, Senangkan pulalah hatimu. Kerana engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa. Penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu. Kerana tiada orang yang akan hasat. Dan dengki kepada engkau lagi. Lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah niatmen. Yang tidak ada jalan bagi orang lain. Buat bikin hati. Dan tidak ada pintu bagi kebencianmu. Kita tidak pernah dapat berkorban. Begitu besar kepada mereka. Yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Hidup terbina antara pahit dan manis. Jika engkau selalu saja pahit, hati akan menjadi rawan. Dan kalau senantiasa saja manis, hati akan menjadi bosan. Jelas sekali bahwasannya rumah tangga yang aman damai. Ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hapuskanlah perasaan hidup dari hatimu. Jangan ditimbul-timbulkan juga. Engkau tentu memikirkan juga. Bahwa emas tak setara dengan loyang. Sutra tak sebangsa dengan benang.